oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel bro ricardo nah cuy jadi di depan saya ini ada motor jet x25r yang bener-bener udah bisa dibilang kece lah dan ini belum banyak yang dimodif cuman ini doang pro guard terus kenal pot aero ini udah kece banget cuman kalau di review nanti cina katanya lagi ada projekan lagi nungguin dulu dateng makanya di review dulu dan ini kali pertama saya bakalan nyobain jet x25r karena di vlog saya sih belum pernah paling yang pernah itu sebr 600 gitu kan cuy nah dan ini bakal jadi yang pertama yang saya pakai dan gokil sih cuy dan ini ownersnya yang kemaren nih nah itu dia ownersnya itu si joni disana nanti sama ninja nanti mau dibalapin hahaha ini ownersnya cuy nah jadi sedikit aja lah reviewnya ini ini erau nya erau apa ya coq liatnya erau naman jadi ini cuy erau nya erau walk titanium anjay walk walk sih tapi ini emang udah kece banget dan suaranya bisa kalian denger cuy bang sat lu bangke enak banget cuy suaranya ya lah segitu aja cuy nanti lebihnya kita sambil vlog sambil nyobain di jalan cisinga ini mumpung lagi kosong bulan puasa gak ada siapa siapa cuy bukan gak ada siapa siapa sih seti gitu kan enggak kayak kemaren kemaren sumori yang bener-bener apa ya penuh banget gitu kan oke eh kita langsung boy diem nanti nasib adang siang eh hahaha oke cuy sekarang kita cobain aja langsung oke cuy jadi sekarang udah di motornya dan oh iya lupa ini udah WR3 juga kita cobain aja nanti sekalian kita jalan cuy apaan sih video-video mulu cuy mantul cuy ini suaranya keren banget sih enak banget quickshipnya cuy asli aduh jadi saya gak bakal kebut-kebutan juga nyobain ini motor cuy karena apa ya ini punya orang juga gitu kan dan ini kali pertama saya nyobain jet x25r cuy tapi sumpah cuy ini lebih enak daripada sebr600 sih asli ini pun enak banget cuy kokil enak banget cuy ini dibelokin juga pas banget sih kalau CBR600 lebih kenunduk cuy saya ketahu sih kalau jet x636 cuman kalau untuk sama CBR sih jauh cuy ini lebih enak dan ini udah quickship juga mantep cuy mantep cuy dan saya penasaran juga downshift itu kayak gimana sih gitu kan kita cobain disini cuy mantep cuy asli ini mah enak cuy daripada sebr600 lebih enak ini cuy anjay aduh itu lotup-lotupannya bener-bener kedenger gak sih sama kalian cuy di kamera mantep cuy mantep cuy ini tuh motor yang paling enak banget yang pernah saya pakai cuy asli daripada sebr600 kalau jet x636 sih kalau di apa namanya kalau dipakai doang nih dinaikin doang itu emang apa ya mirip-mirip ini cuman lebih nunduk lagi cuy enak kayak gini atau enggaknya cuy jadi ini motor jet x25r karena mungkin kecil juga gitu kan 250 cc makanya ini enteng banget cuy masalahnya cuy dibelokin enak digas enak gitu kan ya cuman emang kecepatannya sih gak se apa namanya gak segana jet x636 gitu kan ya wajar lah ini kan cuman 250 cc cuy tapi cuy sumpah ini enak banget cuy ya lo selawatin dulu mudah-mudahan bisa kebeli jet x25r cuy dan kalian juga yang impi-impiin mudah-mudahan kalian bisa beli motor ini cuy gitu kan saya tahu lah ini motor pasti impian semua orang cuy apalagi kemarin-kemarin yang lagi booming-boomingnya gitu kan cuy kita coba lagi nih enak banget cuy asli ini mah dan ini rem masih original bawaan cuy ini gak ada yang diubah motor ini cuy dan ini sih apa ya meskipun original bawaan tapi ini udah proper banget sih segini cuy kita balik lagi tuh jangan terlalu jauh cuy enak banget cuy hahaha aduh mantap cuy mumpung ada lurusan gokil enak banget cuy asli nah ini downshipnya enak banget cuy bahkan nih cuy jet x636 aja gak ada downshipnya hahaha ini kan jet x25r gitu kan cuma 2,5 tapi udah ada downshipnya gokil sih dan mungkin kalian juga udah tahu lah jet x25r kayak gimana gitu kan cuy cuman saya juga kan ya udah penasaran gitu kan cuy dan ini juga pertama kali saya coba cuy makanya eee daripada cuman liat di apa namanya cuman liat di eee youtube atau di tv gitu kan dan sekarang coba alhamdulillah cuy dan ini jalan Cisinga lagi bener-bener kosong banget ini hari Minggu cuy mungkin orang-orang lagi pada tidur kali ya kalau bulan buasnya kayak gini cuy biasanya penuh disini cuy parah sih kokyo sih ini suaranya cuy gokil enak banget cuy oh iya cuy dan apa ya apalagi kalau misalkan motor ini tuh ganti eee rcb eee apa ganti brembo ganti aku satu ininya cuy mungkin bakal lebih enak sih dan ini originalan aja sih bener-bener udah enak banget pengen nyobain belok cuy yang lagi gokil sumpah enak banget cuy mantul poskoi asli enak banget cuy anjay ini eee bener-bener dibelokin semut banget cuy jadi gak ada berat sedikit pun cuy asli malahan sama eee ninja rr lebih enak ini sih menurut saya cuy si posisinya gitu kan entah kalau misalkan motor ninja rr saya udah ganti apa namanya ganti stangnya sih mungkin bakal lebih enak cuy cuman ini posisi stangnya bener-bener enak banget sih asli cuy wuuh mantul dipake beloknya bener-bener smooth banget cuy asli mantul asli enak banget cuy wuuh 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 ya lo mudah-mudahan bisa kebeli motor kayak gini cuy pake duit sendiri gak mau pake duit orang tua cuy mudah-mudahan lah ya kan mudah-mudahan kalian juga bisa lah sumpah cuy sumpah cuy saya tuh sama 2 silinder gak terlalu wah wah motor saya dipake cuy motor saya dipake cuy dan ini sekalian apa ya oh itu anak-anak sunmori juga cuy sekalian ini nyobain jalan ini juga yang bener-bener lagi kosong banget cuy wuuh tapi gokil lah ini oh iya itu ada pasar disana tetep penuh kayaknya cuy balik lagi aja cuy gak enak kalo kesana banyak warga juga gitu kan tegutnya keganggu mereka cuy tapi cuy overall ini motor gak ada minus ya kalo menurut saya cuy ya meskipun kalo menurut saya sih ya meskipun banyak orang yang bilang ini motor suara doang yang kenceng gitu kan tapi tenaganya gak apa ya gak kurang lah intinya cuy tapi kalo menurut saya sih ini pas lah segini cuy soalnya kenapa cuy jalanan disini tuh emang gak bisa gitu kan 200 plus plus susah banget gitu kan pengen bawa motor 200 plus plus itu emang susah dan 600cc juga gak bakal kepake 200 plus plusnya cuy wuh mantep sih ini parah enak banget cuy gak lah cuy segini aja nyompokin motornya udah enak banget gitu kan gokil sih ini motor bener-bener gak ada minusnya ini yang bener-bener saya paling apa ya pengen banget sih motor ini daripada jet x636 sih mending ini cuy yakin cuy oke cuy mungkin sekian aja video kali ini dan ini motor overall enak banget gokil banget cuy asli ini motor yang satu-satunya saya pengen banget daripada jet x636 sih mending ini udahlah oke pokoknya see you di next vlog cuy next ini motor udah ada projectnya nanti kita review cuy see you di next vlog cuy kontur 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 tapi kontur cor